Penyakit tidak datang, malah diundang. Oh, Tuhanku yang maha agung, hemba mohon, lindungilah kampus kota batu ini dari Josetan yang terkonslet. Doa namora dalam hati. Aku heran, boleh saja menjadi cupu untuk menutupi identitasnya. Tapi itu menurutku terlalu niat. Entah bencana apa lagi ini, semoga aku tidak terseret. Tapi kan, dia menyuruhku untuk berpura-pura tidak kenal. Ya sudah, anggap saja aku lagi amnesia, lupa ingatan. Kata namora lalu bergegas kabur dari ruk tempat itu. Awas kau ya namora, ku siksa kau. Kata Ju dalam hati karena tadi dia sempat melirik ke arah namora yang keburu ngacir. Sambil menempuk-nempuk bagian belakang celananya dan menaikkan pinggang celana tersebut sampai nyadis ke ulu hati, Ju pun melangkah acu. Dia sama sekali tidak memperdulikan tatapan najis dari orang-orang yang melihat ke arahnya. Baginya, dia harus memperkenalkan diri dengan segera. Semoga saja, dia tidak melalui ospek yang sama sekali akan membuatnya mati berdiri. Namun, yang namanya mahasiswa baru, itu adalah hal yang harus dia lalui dengan tabah. Dari kantin, anggota G7 yang gini tinggal berenam saja hanya memperhatikan ke arah anak baru tersebut sambil geleng-geleng kepala. Sesekali terdengar hembusan nafas berat dari tiap orang. Bagaimana, Jais? Ternyata, apa yang kita harapkan benar-benar tidak kesampaian. Bodoh amatlah. Ayo masuk. Aku malas membahas orang baru itu. Jawab salah satu dari ke enam pemuda yang bernama Jais itu. Eh, tapi namanya Joe loh. Pas, sama kita. Jika dia bergabung dengan kita, lengkap sudah anggota kita menjadi G7. Ngaco loh. Udah ah, ayo kita ke kelas. Nanti telat lagi. Oke. Mereka berenam pun segera berlalu meninggalkan kantin tempat mereka selalu berkumpul. Di kelas, kehadiran Joe kini jadi bahan tertawaan bagi setiap mahasiswa. Joe yang ketika itu memperkenalkan diri mendadak dan persorakan dari banyak orang. Bisa dikatakan bahwa, kini, di ruangan kelas tersebut hampir, semuanya menyoraki pemuda cupu itu, membuat dosen sampai menegur mereka. Barulah mereka semua diam. Joe kini benar-benar berakting layaknya, seperti orang cupu beneran, dengan salah tingkah melangkah menuju kursi yang kosong. Guprak! Buk! Hahaha! Ketika Joe berjalan menuju ke arah kursi kosong tersebut, salah seorang yang dia lewati menjulurkan kakinya, menghalangi langkah Joe. Joe tahu, dan bisa saja menghindari. Namun, lagi-lagi dia berpura-pura bego hingga akhirnya kakinya tersandung, dan jatuh hampir tertelungkep di lantai. Gelak tawa dari mereka pun pecah juga melihat kejadian itu. Sambil mengusap-ngusap telapak tangannya yang tidak sakit, Joe pun akhirnya kembali berjalan dengan segera duduk di kursi kosong tersebut, sambil membetulkan letak kacamatanya yang tebal dan bulat itu. Kau lihat itu Mira, betapa lugunya dia. Aku akan mengganggu anak baru itu nanti. Jangan begitu Dewi, apa yang bisa aku harapkan dari mahasiswa cupu dan culun itu? Tanya Mira. Hanya sekedar iseng. Huh, kok ini? Tapi, ya sudah, daripada tidak ada kerjaan? Hahaha! Mereka kembali tertawa begitu menetap ke arah Joe yang tampak fokus mendengarkan materi yang diberikan oleh dosen. Ini karena, sebagai mahasiswa baru, dia harus mengikuti dua kelas kaligus pagi dan sore untuk mengejar ketertinggalannya. Untung baru satu bulan, jika lima bulan, mati aku, jika harus mengulang semuanya dari awal lagi. Kata Joe dalam hati. Sedikitpun, dia tidak memperdulikan tatapan menghina dan mengajak dari mahasiswa lainnya. Baginya, jika dia mau, mereka semua bisa dia bikin terbelalak. Tapi, apalah artinya? Kelas yang diikuti oleh Joe pun akhirnya selesai juga. Kini, semua mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen tersebut bisa menarik nafas lega. Bagi Joe, walaupun itu bukanlah hal sulit, namun karena semuanya serba baru, ditambah lagi dengan sambutan orang-orang terhadap dirinya, sedikit banyaknya yang membuat proses pembelajarnya agak terganggu juga. Kini, dengan wajah kusu, Joe pun berjalan menuju ke kantin kampus untuk sekadar mencari minuman yang segar. Mungkin, dia sedikit mengalami dehidrasi. Baru saja dia mencapai pelataran kampus, kini, dia sudah ditunggu oleh kakak-kakak senior di kampus tersebut. Joe tahu apa arti dari semua ini. Ini tidak lain adalah salam perkenalan pertama yang tidak mengenakan baginya. Hai Joe, namamu? Joe kan? Tanya Mira kepada Joe. Joe hanya mengangguk saja sambil memeluk beberapa buku di dadanya. Singkirkan dulu buku sialanmu itu. Sekarang, kau harus mentraktir kami di kantin. Tidak boleh menolak. Atau, kau lihat di sana itu. Kami akan merantai Facebook butut milikmu itu, agar kau tidak bisa pulang. Ancam Mira lagi. Setengah mati, Joe berusaha agar wajahnya terlihat ketakutan. Dan itu berhasil. Jangan, jangan kalian apa-apakan motor kesayanganku itu. Saya bersedia mentraktir kalian. Kata Joe dengan gistur ketakutan. Hahaha, ternyata kau baik juga. Baiklah, tapi jangan kira bahwa hanya kami saja. Lihat di sana itu. Kata Dewi menunjukkan ke arah beberapa bangku panjang. Hai. Kata mereka melambaikan tangan mereka ke arah Joe. Sebegitu ramainya. Tanya Joe sambil menelan ludahnya. Jakunya kini turun naik membayangkan sebegitu ramainya yang harus dia traktir. Mengapa? Kau takut? Jika begitu, baiklah. Kami akan mengingat motor busukmu itu. Ayo teman-teman. Ajak Mira. Jangan, jangan aku lakukan itu. Saya akan mentraktir kalian semua. Nah, begitu dong. Ayo teman-teman, kita makan sebuahnya. Mumpuk ada yang bayar. Mereka kini berlalui menyebut kantin dan saling dorong agar mendapat tempat duduk. Joe benar-benar dikerjai kali ini. Biasanya, dia yang mengerjai orang lain. Tapi kini dia sepertinya mendapat karma instan. Bukannya tidak mampu. Tapi, dia merasa seperti benar-benar dikerjai. Dan hal ini sungguh sesuatu yang sangat tidak dia suka. Sambil mengelus dada, Joe pun melangkahkan kakinya juga ke arah mereka dan berdiri memandangnya mereka yang saat ini sedang makan dengan lahap. Hei, anak baru. Sini duduk. Tegur seseorang pemuda yang sebaya dengannya. Joe memalingkan wajahnya. Lalu, dengan malu-malu, dia pun melangkah mendekati meja orang yang memanggilnya tadi. Terima kasih, bro. Oh iya, apakah Anda tidak malu duduk satu meja dengan saya? Tanya, Joe. Haha, santai saja, Joe. Oh iya, Anda sudah tahu nama saya. Tapi, maaf nih. Apakah saya boleh tahu nama Anda? Tanya, Joe. Tanya, Ragu-ragu. Boleh, aku adalah seniormu di sini. Namaku adalah Jericho. Orang-orang mengenaliku di sini sebagai salah satu dari pentolan G7. Kau boleh memanggilku dengan nama itu? Oh, maaf kak. Ternyata, Anda ini adalah senior saya. Kata Joe menjadi tidak enak. Haha, kau terlalu kaku. Aku tidak sama dengan mereka yang suka membuli anak baru. Bagiku, selagi aku tidak diusik, maka aku akan santai. Kata Jericho sambil tertawa. Tapi kak, G7 itu apa? Tanya, Joe yang memang benar-benar tidak tahu. Kapan-kapan kau akan tahu sendiri. Ya sudah, aku cabut dulu. Kau jangan terlalu memberi hati kepada mereka semua. Ingat itu. Kata Jericho, memberikan peringatan kepada Joe untuk tidak terlalu memberi hati kepada mereka.